Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aisyah, channel yang terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Semarang, dan gue mau sedikit cerita dulu pengalaman tidak mengenakan di tol Jadi kemarin itu kan kita udah pake si Obri ini, kita berangkatin dari Jakarta, pake body kit yang versi virus kan Nah, sebelum keluar pintu tol kak, kerap yak itu Semarang, ceritanya gue gak tau gimana ceritanya Lagi iring-iringan sama mobil, tiba-tiba ada benda yang nabrak mobil, tuar gitu kan Kenceng banget itu bunyinya, terus Akhirnya kita berhenti, pas gue liat bempernya pecah, ya kan Sedih banget, sedangkan kita kan mau jalan-jalan kan harus tampilannya harus lalu kece kan Tapi kalau pecah gimana gitu kan Nah, singkat cerita akhirnya kemarin bempernya itu Arena balap lang disini Tuh kan ada lagi Sirkuit disini ya Nah, singkat cerita kemarin bempernya karena bolong itu gue gak suka akhirnya gue copotin di bengkel ekstrim dan sudah dibawa ke bengkel di kembali ke Jakarta Nah, terus gue kirim bemper yang type R Nih, bemper yang type R nya untung masih ready di rumah, jadi gue langsung kirim aja Kita kirim pakai kargo, langsung kita kirim ke Semarang, ini ke sini, ke JA Auto Nah, sekarang gue lagi mau instalasi masang bemper depannya Supaya obri makin yahut lagi, oke Sekalian kita mulai lihat nih Bengkel, apa, JA Auto nih Salah satu bengkel modifikasi juga yang ada di Semarang Ada apa aja ya, nanti kita lihat secara detail, oke Let's go Nah, ini lihat nih Ada bukti kekejaman di tol ini Dari kemarin kita jalan-jalan kita gak pakai bemper depan, jadi ini ada ke lalat nih Misalnya kita lihat Tor Oh ya, ada banyak lalat-lalat Juga kemarin kita kabel-kabel di sini Ini lampu ininya nih, apa namanya? Oklem Oklem, sabar, 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 sabar Sabar Nah, kita pasang, yo I don't mind if you don't listen that much Cause some of y'all don't listen at all The same shit, they be pushing your butt It's gotta grow, man, having withdrawals I don't mind if you don't listen that much Yo, I just mind what you say for the crowd Cause some of y'all don't listen at all Some of y'all don't answer that call Realize the movie that I was watching It's the end of the world Illuminati is coming Gather the boys and girls And watches it all in furrows They clutching it all they pearls And no one asking for guidance Stimulus check, won't you cash at that? I got niggas and they said that respect they black Politicians and they said don't know how to Nah, sekarang gue mau lihat nih di JAAuto ini ada apa aja Kebetulan kita hari ini ditemani sama Mas Udin ya, Mas Udin Mas Udin di sini sebagai apa Mas Udin? Sebagai marketing Marketing? Kayaknya marketing senior ya Oke, ini kita sambil jalan aja ya Mas Udin, yuk Sini-sini, let's go Silahkan Mas Udin Siap Nah, kalau ini? Ini pengerjaan, kalau detailing, coating nanoklamic Oke, detailing, coating, berarti di sini semua Di sini semua pengerjanya Area bersih lah ya Iya, aneh yang steril Oke, ini banyak banget nih Ini kayak bumper-bemper gini dicopot kenapa nih? Sini kan ada pengerjaan body repair juga Terus masuk salon juga Oh, jadi sambil ngerjain body repair masuk salon juga? Iya, pekan yang kembali Makanya bener-bener dibongkar semua Dibongkar Oke, woi Api juga nih banyak nih Hasilnya ada di situ Yang mana? Yang hasilnya ini Oh, ini yang udah selesai nih? Ini pengerjaan salon, body kit juga Ini ganti pasang add-on ya? Add-on Nih, add-on body kit ya? Iya Add-on body kit Jadi di J-Auto itu Di sini juga dia ada modifikasi juga Penambahan-penambahan body kit Terus kayak guard-guard gitu ya? Iya Guard depan belakang itu ada juga Nah, ini abis tambah add-on udah gitu di coating? Iya, terakhir pengerjaan coating Buh Basah banget ya Karena memang kalau kita ngomongin coating segala macem Memang harus di area yang tertutup seperti ini Iya, betul Kalau diterbuka repot nanti Ketemunya debu sama debu lagi ya? Iya, betul Ini mobil apa ini, mas? Ini BNB Oh, kenapa ditutupin ini? Itu mungkin masih proses Oh, masih proses ya? Proses Proses Poles Oh, Poles tuh ya? Poles Berarti banyak tahapan yang bisa di sini ya? Jadi teman-teman nggak perlu yang harus langsung full coating Cuman Poles aja juga bisa di sini Detailing Wanks detailing juga bisa Tuh Power backdoor Oh, di sini bisa pasang juga? Bisa pasang juga Kayak patiru Kita-kita muter arah sini boy Nih Head unit Tesla Tuh Pemasangan head unit juga bisa berarti masuk dini Lengkap nih di sini nih semuanya nih Bisa Dari body ada Audio ada Audio, pod backdoor Power backdoor Atoh, power backdoor buat Mitsubishi Pajero Sport Jadi yang otomatis gitu ya? Otomatis Untuk pemasangan juga plug and play semua Plug and play semua Biasanya kalau memasang-masang kayak gini Head unit gini-gini Makan waktu berapa lama sih, maksudin? Kalau kayak port backdoor Pemasangan kurang lebih ya 4 jam lah 4 jam aja? Perlu nginep mobilnya Oh, maksudnya nggak sampai nginep, kan? Iya, nggak sampai nginep Oke Ini selesai Ini kalau sekilas gue lihat samping disini bersih semua Ini disini kotor-kotornya nih kayaknya nih Ini gede-gede Ini bagian-bagian apa nih? Maksudnya nih? Bagian-bagian mobil yang pengerjanya lama Oh, pengerjanya lama Ini maksudnya kayak dia lagi dibangun lagi? Ini kayak ada BMW seri 5 ini ya? Iya, betul Oke, ini odyssey Eh, bukan odyssey ini Apa namanya nih? Ini stream? Stream Stream ya? Repair body depan Oh, repair Sekarang kita main ke bagian belakang Jadi, kalau tadi di depan bagian bersihnya Ini bagian kotornya nih Bengkel kotornya nih Ini kayak gini Lancer ya? Eh, bukan nih Vios ya? Toyota Altis? Altis Oh, Altis Lagi mau dicat ulang mungkin ya? Cat ulang Jadi, apa? Kayak tembel-tembelnya Dikerok semua Oh Lagi Dikentang lagi Full body? Full body Apanya pintu doang? Kayaknya pengerjanya full body Full body juga ya? Full body Oke, nah ini bagian-bagian repair-repair body ya? Ini body kit Mas? Pengerjanya body kit Ya, kurang lebih sama lah Pengerjanya body kit pasti kan? Ya, gue kosok-kosok Oke, kalau bagian dalam sini gudang ya mungkin ya? Gudang Ini gudang Gudang, lebih suka ada bemper-bemper Terus ada ini guard ya? Ya, ini tandu-tandu guard Ini kayaknya BMW ini ya? BMW Lagi diapain ini? Oh, cat ya? Ini ngecat Ngecat Satu panel kayaknya nih? Ini ngecat apa? Pelek Oh, ngecat pelek Oke Ini juga disini udah ada ovennya juga Jadi pengecatannya juga pasti dijamin aman lah Itu kayaknya lagi bikin karbon ya? Betul Oh, jadi disini juga bisa bikin karbon kevlar juga? Wah Ini bengkel Prosesnya disitu Kenapa? Prosesnya ini Iya, makanya tadi saya lihat lagi gini Wih, karbon kevlar Ini bisa dibilang Saya kalau di Semarang ini belum banyak mampir ke bengkel-bengkel sih Cuma menurut saya ini semacam kayak bengkel OSS One Stop Solution Lo datang kesini lo mau apa aja? Lo mau eksterior bisa, interior bisa, audio bisa tuh Ya kan? Ini ovennya ya? Iya, betul Nah, kalau ngecat full body gitu, Masuddin Kalau disini tuh kisaran berapa, Masuddin? Kalau kayak repair itu biasanya sama langsung kosnya Tergantung pengerjanya juga Kalau ini, repaint? Repaint satu body? Sama kosnya Oh, enggak tuh? Misalnya, nggak kepunya apa? Sama saya yang pakaian variasi Oh, yang bagian Oh, jadi beda-beda ya Untuk yang variasi beda Untuk yang modifikasi beda lagi Salonnya beda Salonnya beda lagi Ini JA Auto ini di jalan apa sih? Masuddin Jalan WR Supratman nomor 29 Jalan WR Supratman nomor 29 Nah, teman-teman di Semarang Kalau butuh apa-apa modifikasi Mau yang plug and play Mau yang custom-custom Bisa langsung mampir kesini nih Karena disini lengkap Sama Masuddin langsung bisa nih Ada nomor teleponnya enggak? Kita kasih Ini ada Masuddin Berapa nomornya Masuddin? 082-248-773-926 Nah, bisa langsung hubungin Masuddin aja Karena lengkap Dan ini Apa ya? Biasanya kan kalau bengkel itu Dia ngerjain satu apa Kalau ada yang lainnya dioper ke bengkel lain Nah, kalau ini enggak Ini langsung semua disini tuh Tuh, bikin bumper disitu Mau bikin karbon disini Ini coba kita mampir sini yuk Mas, disini Mas Gak apa-apa Mas Silahkan lanjut aja Mas Udah Oh, udah Tuh, ini bikin karbon Ini karbon apa ini ya? Kayak guard-nya Towing guard Towing guard Towing guard dikarbonin? Iya Waduh, luar biasa memang Kalau bumper bisa disini Dikarbonin? Sampai ke tahapan size bumper bisa berarti ya Lengkap banget Kalau engine bisa disini? Engine enggak main Oke, berarti Di luar engine lah ya Kalau engine enggak Kalau body repair, body walk Semuanya bisa disini Booty exterior Kalau misalnya kayak coating-coating gini Ini harganya juga enggak hafal ya? Harga tergantung apa? Size mobil Size mobil juga Cisaran Ya, diangkat 3 jutaan, 4 jutaan Dari 3 jutaan, 4 jutaan Ini ada mobil yang ditutup apa ini kira-kira ini? Masuddin? Kalau enggak salah Apa ini ya? Kayak mini ya? Bukan ya? Bukan Wah, ini kayaknya project rahasia Jadi enggak usah kita buka Ya udah Thank you Masuddin Pokoknya kalian bisa langsung hubungi Masuddin aja Sekarang kita lihat lagi kondisi obri Seperti apa Let's go What you say for the crowd? Cause some of y'all don't listen at all Some of y'all don't answer that call Oh 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 Terima kasih telah menonton